Saksi kunci kasus korupsi IKTP Yohannes Marlim dilaporkan tewas di kediamannya di Los Angeles Amerika Serikat. Marlim diduga menembak dirinya sendiri. Informasi tentang meninggalnya Yohannes Marlim dilansir CBS Los Angeles. Seorang laki-laki itu ditemukan tewas di dalam rumah sekitar pukul 02 dini hari. Dari penelusuran lelaki itu diduga adalah Yohannes Marlim. Marlim merupakan provider produk Automate Fingerprint Identification System. Merek L1 yang akan digunakan dalam proyek IKTP. Ia disebut merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut.